Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan Jangan laman-aman hebat, anak-anak yang diberkati Tuhan Apa kabarmu? Puji Tuhan, kabar Teacher Melda juga dalam keadaan baik Teacher Melda percaya, kabar kalian juga baik dan sehat semuanya Salam sehat, salam semangat dari Teacher Melda Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu Tapi sebelumnya, Teacher Melda mau ajak kalian nyanyi Ada lagu baru, di bukunya ada alaman 77 Kita nyanyi dan kita belajar sama-sama ya Nanti lagu ini akan menjadi tugas kalian Nanti tugasnya kalian menyanyikan ini dan di videokan Dan nyanyi sama-sama yuk Rukun cinta satu sama lain itulah maunya Tuhan Rendah hati serta rama-tama itulah maunya Tuhan Tunjukkan, 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 tun Artara matama itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke. Sekarang kita membaca firman Tuhan. Kita buka di Masmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca sama-sama Masmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleng ke janggut. Yang meleleng ke janggut harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memberitahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi, ini adalah firman Tuhan tentang berkat dalam kerukunan. Ketika kita hidup rukun, maka kesanalah Tuhan akan memberitahkan berkat-berkatnya. Ketika keluarga hidup rukun, maka Tuhan akan memberitahkan berkat-berkatnya dalam keluarga kalian semua. Ketika kalian hidup rukun di sekolah, maka Tuhan akan memberitahkan berkat-berkatnya di sekolah. Jadi, jadilah anak-anak yang membawa hidup kerukunan dimanapun kamu. Amin? Oke, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini sebelum kami belajar, kami memuji, kami menyembah Tuhan, dan kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup rukun. Supaya kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Menjadi anak-anak pembawa sejarah, pembawa perubahan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang hidup rukun. Topik yang pertama adalah arti hidup rukun. Kemarin kita sudah belajar minggu lalu tentang apa sih rukun itu. Hidup rukun itu apa sih. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang membawa kerukunan dimanapun kita berada. Siapa pokokan kitab yang hidup rukun sama sahabatnya? Daud sama sahabatnya siapa? Yonata. Jadi kita juga dihimbau atau diajak oleh Tuhan untuk membangun kerukunan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan belajar tentang kemarin arti sekarang manfaat. Apa sih manfaat hidup rukun? Tadi kita sudah baca ayatnya di maksud 133. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala harun yang berjangkut menjubahnya turun. Seperti tempun di gunung Hermon mengelir ke bukitian. Itu adalah lagunya. Sebab kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat-berkatnya. Jadi hidup rukun akan mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Sekarang kita belajar manfaatnya. Di sini ada cerita tentang Daniel dan si Ahmad. Daniel dan Ahmad adalah teman sebangku. Kamu ingat siapa teman sebangkumu dulu? Mereka saling bermain bersama. Suatu hari si Ahmad lupa membawa pensil sekolahnya. Oh oh. Dia tak bisa belajar dong. Padahal sebentar lagi akan ada penilaian tertulis. Akan ada diktik. Terus tiba-tiba dia ngurung ditanya. Kamu kenapa Ahmad? Kata si Daniel. Tanya Daniel. Melihat wajah risaunya si Ahmad. Pensilku ketinggalan Daniel. Aku lupa memasukkannya ke dalam tak semalam. Kata si Ahmad. Terus apa kata Daniel? Tenang saja teman. Aku bawa pensil lebih. Terus dia mengeluarkan pensilnya dari kotak pensil. Diserahkannya kepada Ahmad dan bersedia meminjamkan pensilnya kepada temannya. Akhirnya si Ahmad pun tersenyum lega. Terima kasih Daniel. Terima kasih sahabatku. Jadi manfaat hidup rukun adalah hidup dalam kedamaian. Hidup dalam kedamaian. Jadi salah satu manfaatnya adalah kamu akan hidup dalam kedamaian. Namanya juga rukun. Tidak ada pertikaian. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada persilihan. Tidak ada kebencian. Dan tidak ada iri hati. Itu namanya rukun. Sebaliknya hidup rukun akan mendatangkan berkat. Berkat sukacita. Berkat damai sejahtera. Seperti lagu tadi itu yang di Maslu 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi firman Tuhan berkata kalau kamu hidup rukun. Maka Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan memberitakan berkatnya ke sana. Nah jadi kita semuanya diperintahkan Tuhan lewat pembelajaran hari ini untuk hidup rukun. Minggu lalu anak-anak semuanya sudah menyelesaikan tugas tentang storytelling. Tentang hidup rukun. Pengalaman persahabatanmu dengan teman-temanku. Semuanya anak-anaknya luar biasa. Terima kasih buat kesaksianmu lewat storytelling. Bagaimana lewat pertemanan kalian, kalian bisa hidup rukun. Yang tadinya udah sempat marahkan, berantem. Akhirnya oke deh saya sorry, minta maaf. Itu namanya hidup rukun. Mau minta maaf dan mau memaafkan ketika temannya minta maaf. Jadi lewat cerita kalian kemarin, kalian bisa tahu apa artinya hidup rukun. Dan hari ini kalian juga tahu manfaatnya hidup rukun. Manfaatnya apa? Hidup di dalam berkat Tuhan. Rukun mendatangkan berkat. Mendatangkan apa? Berkat suka cita dan berkat damai sejahtera. Jadi anak-anak semua yang ada di rumah harus menjadi anak-anak yang mencerbitkan karakter Kristus. Yang membawa perubahan ilahi dimanapun kamu berada. Membawa kerukunan. Antara umat beragama, bukan hanya seagama tapi juga yang beda agama. Jadi harus saling menghargai. Paham semuanya ya? Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Karena kita belajar tentang manfaat hidup rukun. Manfaatnya tadi apa? Kita ulangi sekali lagi. Ini mendatangkan berkat. Berkat apa? Berkat suka cita dan berkat damai sejahtera. Dan berkat-berkat materi lainnya. Untuk tugasnya ada di halaman 77. Lagu yang baru teacher Menda nyanyikan tadi. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Nanti kamu nyanyikan. Di videokan kirim ke teacher Menda tugasnya ya. Lagunya. Rukun cinta satu sama lain itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah itulah maunya Tuhan. Tunjukkan. Saksikan. Tuhan minta buktinya. Tunjukkan. Saksikan. Tuhan minta buktinya. Jadi tugasnya adalah. Kamu di videokan. Kamu menyanyikan lagu ini. Rukun cinta satu sama lainnya. Di videokan. Kasih ekspresi yang terbaik. Penilaiannya. Teacher mau lihat ekspresinya dan keberanian kamu. Dan liriknya juga di atas. Bisa ya? Oke. Belajaran hari ini selesai. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa yuk. Bapak yang baik. Terima kasih. Kami sudah selesai belajar. Tentang manfaat kerukunan. Tolong kami Tuhan. Supaya kami boleh membawa kerukunan dimanapun kami berada. Berkati semua keluarga. Anak-anak didiku ya Tuhan. Yang ada di rumah kelas-kelas gua. Tuhan berkati keluarga mereka. Biar mereka tetap hidup rukun. Firmanmu yang berkata ketika mereka rukun. Kesanalah kau memerintahkan berkat-berkatmu. Terima kasih Tuhan. Berkati papa mama mereka. Apapun yang dikerjakan Tuhan. Buat berhasil di dalam nama Yesus. Keluarga dan keluarga diberkati. Dipulihkan. Disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya diberkati. Sama-sama katakan. Amin.